Halo ini adalah salah satu ke-BMan gua ketika gue sedang bekerja di rumah gua dari dulu pengen banget main ini game game Zelda tapi sebelum gua beli Nintendo Switch ini gua udah cari kemana mana emulatornya udah coba install seharian gua ulik terus tapi ada satu case yang bikin gua gua nggak bisa nginstall itu kalau nggak salah di bagian kode atau link apa gitu jadi gua nggak bisa pakai emulator dan gua nggak bisa download game Zelda ini dan akhirnya gua memutuskan untuk beli game ini dan Nintendo Switch tapi yang versi light ya Oke ini the support untuk Nintendo versi light jadinya kompon sebenarnya kalau Nintendo versi light itu ada yang game yang nggak bisa bisa dimainin yang menggunakan Joy-Con sih Joy-Con yang ada sensor itu ada beberapa game yang nggak bisa tapi itu nggak masalah buat gua karena gua nggak nggak mau main game itu gue lebih seneng main game ini Zelda gua nggak tahu kedepannya setelah gua puas mainin ini game gua akan jual lagi atau gua beli game yang lain kita lihat nanti aja yang pasti untuk sekarang gua pengen banget nyobain ini game Oke ini ini gua beli di salah satu toko yang cukup terpercaya di Tokopedia jadi nah gua dapet harga 2,8 juta 2,8-an itu di kurs dollar yang sekarang 15.000 waktu itu 15.000 sekarang sih udah 16.600 dan harganya udah gila banget loh di atas 3 juta dan barangnya pun udah jarang kalau lu cari sekarang di macam-macam di toko di Tokopedia tuh udah nggak ada rata-rata udah pada habis kalaupun ada harganya juga gila banget sih untung ini udah sempet kebeli sama gue jadinya mungkin kalau gue jual sekarang sih gua untung kali ya Oke ini adalah sebenarnya ini cuman re-unboxing gua udah buka boxnya sebenarnya pas waktu gua terima barangnya untuk memastikan aja sebenarnya gua dapet barang yang oke auto cacat kenapa gua milih alasan kenapa gua milih nintendo switch Lite ini adalah karena pertama harganya jauh lebih murah dibandingkan yang versi 2 versi 2 itu sekarang itu kisaran ya udah sekitaran 5 sampai ada yang 6 juta juga itu harganya udah gila banget kenapa kalau enggak versi 2 atau versi Lite ini yang gua ambil karena dari versi yang og atau kita bisa bilang original itu ada perbedaan di berbagai speknya ada sedikit speknya ya pertama di di baterai live dan juga di prosesor karena untuk yang versi 2 atau versi Lite ini dia udah pakai prosesor yang paling baru dari Nvidia jadi fabrikasinya udah naik ke 16 mm which is itu udah lebih hemat daya untuk switch Lite ini sih kalau gua lihat di situsnya itu Oh dia bisa sampai 3-7 jam untuk pemakaian ya gue disini sih kalau kalau gua udah coba main Zelda itu gua bisa dapet sekitar 3 jaman sampai 4 jam deh kalau gua full main Zelda itu tergantung gamenya ya kalau misalkan kalian main game yang enteng-enteng ringan-ringan sih bisa sampai 5-6 jam sih mungkin sampai 7 jam juga bisa terus alasan gua beli Nintendo Switch Lite ini yang kedua adalah karena karena ini tenteng cuy ini enteng dan gua rasa bootnya tuh juga lebih pokoknya dibandingkan versi versi-versi duanya itu yang versi gedenya karena ini nggak bisa dicopot-copot jadi cuma satu kesatuan ini juga enteng dan kecil layarnya cuma 5,5 inch resolusinya juga sama seperti yang yang lebih gede HD kenapa gua bilang gua lebih seneng ngelayar lebih kecil karena ketika lu lihat sebenarnya kalau resolusi sama dan layar lebih kecil itu lu akan kelihat lebih tajam gambarnya dibandingkan yang ukuran layar yang lebih gede ya itu basic sih basic kalau misalkan lu tahu tentang layar tuh kayak gitu kalau misalkan resolusi sama tapi layar lebih kecil otomatis dia PPI nya tuh lebih rapet jadinya kelihatannya lebih tajam aja gitu lebih bagus aja gambarnya emang kekurangannya dia nggak bisa ditaruh di dock jadinya dia nggak bisa ningkatin resolusi di full HD yang kayak versi yang gede lu nggak bisa main di TV lu nggak bisa main berdua jadi jadi versi Lite ini kayak cuman Nintendo yang lu lu pengen main sendiri gitu paling kalau misal lu mau pinjemin ke orang lain ya lu cuma bisa main sendiri aja gitu gue lebih seneng aja dan yang terpenting ini adalah enteng banget jadinya kalau misalkan lu mau bawa ke book lu lagi mau boker gitu kalau mandi lu bisa lu bawa sambil main game dimanapun ini bisa lu bawa karena karena ini enggak gede gitu dan bisa masuk kantong juga kalau lu kalau lu kantong lu cukup ya Cukuplah kantong cana cukup gue gue juga bisa di kantongin terus game-game juga game-game yang bagus-bagus juga masuk ke Nintendo Switch Lite juga oke gua nggak tahu kedepannya gua akan beli game yang lain atau enggak tapi yang gua lihat sekarang sih gua browsing-browsing lagi hype banget game Animal Crossing itu gua nggak tahu hype-nya dimana dan uniknya main game itu apa tapi yang penting gua mau nyoba game Zelda ini dulu di sini oke untuk dari spesifikasi Oke gue ngomong ke spesifikasinya ini layar tadi gua bilang 5,5 inch terus kita dapet storage 32 inch dan ini kita bisa upgrade untuk kita taruhin microSD jadi sampai dua terabyte itu gede banget kalau lu mau suka game download game digital saran gua sih daripada download game digital mendingan lu beli game fisik yang kayak gini jadi kalau misalkan lu udah selesai main udah puas lu bisa koleksi atau lu bisa jual karena mengoleksi sebuah kaset itu menurut itu gua sesuatu yang yang apa ya ho termasuk hobi sih sebenarnya jadi kalau misalkan buat kalian yang buat dulu semua yang suka koleksi bisa lu taruh di lemari lu bisa lihat-lihat koleksi game lu udah banyak gitu atau kalau misalkan emang lu udah puas mainnya lu bisa jual harganya juga termasuk stabil dan enggak pastinya enggak turun jauh gue yakin karena nintendo switch itu kasetnya itu sampai sekarang tuh rata harganya tuh bener-bener stabil gue juga bingung kenapa nintendo switch itu harga kasetnya tuh mahal-mahal dan juga stabil ada plus dan minus sih plusnya lu kalau misalkan jual juga harganya enggak turun jadi lu bisa nambah sedikit untuk game yang baru tapi kekurangannya ya lu kalau mau nabung ya kalau mau beli iya lu nabung-nabung lah nabung-nabung sedikit-sikit lama-lama nanti lu bisa kebeli satu game satu game satu game kecuali lu emang Sultan ya lu bisa beli game lima sekaligus enam sekaligus itu enggak masalah Hai Oke langsung selanjutnya juga ada WiFi speaker juga udah stereo udah pakai USB type-c juga ada jika yang mau di tiga setengah millimeter sensornya juga dia juga udah pakai as aksilerem akselerometer dan juga gyroscope juga udah ada baterainya dia pakai lithium ion bateri sebenernya gini banyak yang nanya nintendo switch light ini bisa ngasih sambil dimainin sambil di charge gitu eh gue cuma bisa bilang itu bisa dari nintendo dari pihak nintendonya pun juga udah menjelaskan bahwa nintendo switch light ataupun nintendo yang besar pun bisa dipakai sambil di charge karena sistem baterai dia itu udah model kayak laptop jadi kalau misalkan lu sambil ngecas sambil mainin ketika ketika udah full 100% listrik itu udah enggak masuk ke baterai tapi langsung ke motherboard lu langsung atau ke main board lu jadinya lu enggak perlu khawatir baterainya akan jembol sebenernya enggak masalah tapi saran gua sebaiknya kalau misalkan emang lu main game yang berat kayak misalkan kayak Zelda itu kan game berat ya otomatis nintendo lu pasti panas dong jadinya saran gua mendingan kalau misalkan lu mau sambil ngecas lu di ruangan AC ataupun lu berhenti dulu pas lagi ngecas gitu karena sebenernya masalah daripada LX semua elektronik kalau misalkan lu pakai dia tuh musuhnya dari elektronik itu adalah panas jadi kalau misalkan usahain jangan sampai panas banget kalau lu lagi main game sambil di charge panas gitu makanya gua saranin untuk main game di ruangan yang ber AC jadi biar dia tuh enggak terlalu panas ada intake dan ada ada yang keluar intake dan otek itu bagus gitu Oh terus apalagi ya ya itu itu aja sih alasan gua kenapa gua beli nitten switch light ini karena emang ini juga enteng bisa dibawa kemana-mana dan gua nggak suka main game pebarengan mungkin nanti kalau misalkan gua udah mulai ketagihan punya nintendo switch light ini mungkin nanti akan gua jual dan gua ganti ke yang versi gedenya kali ya biar bisa main berdua rena sensasinya seperti apa gitu aja sih dari gua Oke segitu aja re-unboxing dari gua kalau misalkan kalian ada yang mau nanya nanya silahkan tanya di kolom komentar gua sorry gua jarang upload videonya karena gua emang lagi sibuk banget so segitu aja see you on the next video and bye bye